Chong Ho Akiam Jili 17. Tanpa mengeluarkan bunyi kedua kakinya berlari di atas genteng. Ia berlaku hati-hati sekali, selalu memandang keempat penjuru sebelum melanjutkan langkahnya. Baiknya malam itu gelap sekali, pikirnya. Hanya beribu bintang di angkasa yang menerangi alam, tidak kelihatan bulan yang masih bersembunyi di balik bumi. Ia sudah melalui rumah-rumah samping dan mendekati rumah besar dari mana terdengar tetabuhan dan nyanyian. Tiba-tiba saja, amat mengejutkan sampai-sampai Kun Hang menjadi pucat, terdengar suara ketawa cekikikan dari kanan kairi dan atas genteng itu menjadi terang oleh lampu-lampu penerangan yang entah kapan tahu-tahu telah digantung-gantungkan orang di sekeliling tempat itu. Ia telah terkurung lampu-lampu penerangan di atas genteng yang agak rata. Kemudian muncullah empat orang yang membuat Kun Hang merasa punggungnya dingin dan tengkutnya tebal. Empat orang itu tubuhnya gemuk-gemuk montok, keempatnya tertawa-tawa, sama sekali tidak merdu karena terkekeh-kekeh dan cekikikan seperti empat kun tianak. Yang mengerikan, muka mereka serupa, juga pakaian mereka sama. Orang kembar empat kah gerangan? Kulit muka mereka penuh bekas luka koreng melepuh membuat mereka nampak menggelikan tapi tidak menjijikan, usia mereka sedikitnya ada empat puluh tahun. Hebatnya, empat orang setengah nenek ini berpakaian indah dan baru, di leher mereka tergantung kalung yang indah dan mahal, dan sepatu mereka mengkilap, sepatu pria yang menunjukkan betapa besar-besar kaki mereka. Benar-benar empat orang wanita yang kalau muncul di tengah kota tentu menjadi tontonan orang. Yang membingungkan hati Kun Hang, empat orang ini benar-benar sukar dibedakan satu dari yang lain, dan hebatnya, suara ketawa mereka juga sama benar. Karena empat orang wanita buruk ini hanya terkekeh dan cekikikan genit, sama sekali tidak menyerangnya maupun bertanya. Kun Hang menjadi tidak enak kalau diam saja. Kalian ini siapakah memang janggal sekali? Dia yang malam-malam datang ke rumah orang tanpa permisi, sekarang malah dia yang bertanya siapa mereka. Kun Hang menjadi merah mukanya ketika mendengar suara ketawa mereka makin menjadi-jadilah pun merasa betapa janggalnya pertanyaannya tadi. Hai hai hai, orang muda lucu, lucu sekali, kata seorang di depannya. Kau yang datang malah bertanya. Apa ingin sekali berkenalan dengan kami sambung yang kedua? Biarlah kalau kau ingin sekali tahu, kami ini empat orang gadis, sambung yang ketiga. Aku Tung Hwe Asyociya, Nona Bunga Timur, kata yang keempat. Aku Tung Hwe Asyociya, Nona Bunga Barat, sambung yang pertama. Aku Nam Tung Hwe Asyociya, Nona Bunga Selatan, sambung yang kedua. Aku Tung Hwe Asyociya, Nona Bunga Utara, sambung yang ketiga. Kun Hang menjadi geli, juga terheran-heran. Masa orang-orang macam begitu an kok namanya indah-indah sekali? Mengaku aku masih gadis lagi. Namanya pakai Nona-Nona segala. Yang membingungkan mereka bicara sambung-menyambung secara otomatis seperti sudah diatur sebelumnya. Orang muda yang lucu, kata yang keempat. Kau sudah mengenal kami yang pertama menyambar. Sekarang kau bilanglah siapa namamu, kata yang kedua. Jangan bohong supaya tak usah kami menggunakan kekerasan tutup yang ketiga. Kun Hang siap siaga dengan pedangnya, lalu menjawab, suaranya ia bikin tenang dan gagah, Aku datang untuk menemui Kui Bo Tai Hau, untuk minta, tiba-tiba saja empat orang Nona itu marah sekali. Kurang ajar, memaki yang pertama. Berani kau memaki Tai Hau, kata yang kedua. Kami harus seret kau ke depan Tai Hau, kata yang ketiga. Untuk menerima hukuman sambung yang keempat. Kun Hang kaget sekali. Baru ia teringat bahwa Tai Re Chin Jin sendiri pun tidak menyebut Kui Bo Tai Hau akan tetapi hanya Tai Hau, permaisuri, dengan menghilangkan sebutan Kui Bo, biang iblis. Kini taulah ia bahwa sebutan Kui Bo adalah sebutan di luaran, di dunia Kang Owo Unutujut. Menggambarkan betapa hebat dan ganas seperti biang iblis adanya nyonya cantik seperti permaisuri kaisar itu iakan tetapi, ucapan itu sudah dikeluarkan, tak mungkin bisa ditarik kembali. Ia memasang kuda-kuda dan siap menghadapi keroyokan empat orang perawan tua itu dengan tenang. Mulailah mereka maju yang pertama mencengkeram hendak menangkap tangannya. Sebelum gerakan serangan ini selesai, dilanjutkan oleh yang kedua yang berada di sebelah kanannya, kemudian disusul pula oleh gerakan yang ketiga dan akhirnya yang keempat yang menyempurnakan gerakan itu. Kun Hang kaget bukan main. Inilah hebat, pikirnya. Empat orang wanita ini bukan saja rupa dan pakaian maupun bicaranya yang sambung menyambung dan kembar, bahkan ilmu silatnya juga merupakan rangkaian ilmu silat yang satu macam akan tetapi dimainkan oleh empat orang. Dengan demikian, ia seakan-akan menghadapi seorang lawan dengan delapan tangan dan empat kepala. Cepat ia mengelak, akan tetapi hampir saja ia terkena cengkeraman mereka. Ia maklum bahwa ia tidak mungkin mengandalkan kegesitannya untuk mengelak. Dari angin cengkeraman itu maklumlah ia bahwa mereka rata-rata memiliki tenaga luekang yang hebat dan ia tentu akan terluka parah kalau sampai terkena serangan mereka. Apa boleh buat, perkara sudah menjadi begini, pikirnya. Diputarnya pedangnya untuk melakukan perlawanan. Ia tidak berani berlaku sungkan-sungkan lagi. Setiap serangan ia tangkis dengan pedang unituk membabat taugan lawan dan ia malah balas menyerang tak kalah hebatnya. Pemuda ini sudah menjadi nekat. Benar-benar mengerikan sekali empat orang nona manis itu. Selain gerakan mereka mengandung luekang tinggi dan amat cepat serta teratur sambung-menyambung, juga mereka sekarang mulai tertawa-tawa lagi, cekikikan dan inilah yang benar-benar membingungkan hati Kun Hong. Akan itu tapi ia masih ragu-ragu untuk melukai mereka, karena ia masih ingat bahwa kedatangannya ini adalah untuk minta obat, artinya minta pertolongan. Bagaimana ia bisa melukai anggauta keluarga orang yang dimintai tolong? Kalian berempat janganlah terlalu mendesak bentaknya sambil memutar pedang melindungi tubuhnya. Biarkan aku menghadap Taihou. Tiba-tiba empat orang itu berhenti bergerak, membuat hati Kun Hong girang sekali. Ia tersenyum ramah dan mengangguk-angguk. Kalian memang orang-orang baik akan tel tapi empat orang nona itu masih berdiri mengurung. Kami mau memberi laporan baik kepada Taihou. Wah sal saja, kau mau berjanji, mengawini kami berempat demikian ucapan yang mereka keluarkan secara sambung-menyambung dan empat orang nona manis itu membalas senyuman Kun Hong tadi sambil mengerling-gerling dengan lagak bintang-bintang film. Seketika itu juga senyum di bibir Kun Hong lenyap, dan bibirnya sampai pucat saking kagetnya ia mendengar rocehan mereka. Kau seranglah aku kau bunuhlah bentaknya marah sekali dan kembali pedangnya diputar cepat. Empat orang itu pun tanpa banyak cakap lagi menerjangnya sambil cekikikan. Mereka menggunakan tangan kaki, menerjang mencakar menendang akan tetapi yang paling berbahaya adalah tali-tali sutra yang diikat di pinggang mereka. Ikat pinggang tali sutra ini merupakan senjata yang ampuh merupakan dua helai senjata lemas yang berbahaya karena selain dapat melukai tubuh lawan juga dapat merampas senjata. Ternyata mereka telah mendapat ilmu ini dari Tai Hong dan ini mudah diduga karena Kun Hong teringat betapa dengan tali seperti itu pula Kui Bo Tai Hong sekali serang telah mengalahkan Beng Kun Chin Jin. Namun kini Kun Hong benar-benar sudah mengamuk hebat ia mengeluarkan seluruh kepandayan yang ia pelajari dari Tai Hek Sian dan benar saja, empat orang wanita itu tidak mampu melawannya. Makin lama empat orang wanita itu makin kacau gerakannya, napas mereka terengah-engah dan sinar pedang Chong Hoa Kiam yang bergulung-belung telah mengurung mereka dari kanan-kiri. Pemuda lucu, gagah sekali, terlalu liai, kami tidak kuat melawan, tiba-tiba empat orang wanita aneh itu mengebutkan ujung tali pinggang sutera mereka dan berhamburanlah empat macam warna seperti asap tipis. Kun Hong mencium bau harum yang amat aneh. Ia kaget dan maklum bahwa lawan mengeluarkan senjata rahasia berbahaya. Tidak percuma ia pernah menjadi murid Bu Cheng Tok Ong si Raja Racun. Ia cepat mengerahkan luokang, menahan napas dan menggunakan tangan kiri untuk memukul kesekelilingnya, mendatangkan angin pukulan yang mengusir semua asap itu. Ketika ia melihat lagi empat orang wanita itu sudah tidak ada dan sebagai gantinya di situ berdiri wanita tua yang cantik dan berpakaian mewah. Kui Bo Tai Hong sendiri sudah berdiri di depannya dengan sikap yang amat agung, namun sepasang alis yang panjang kecil bekas cukuran itu dikerutkan tanda bahwa hatinya tidak senang. Kun Hong seorang yang amat jardik. Ia datang untuk minta tolong dan ia maklum pula bahwa kepandainya masih jauh di bawah tokoh ini sehingga takkan ada gunanya kalau menggunakan kekerasan. Maka begitu melihat munculnya ratu ini ia serta-merta menyimpan pedang Chang Hoa Kiam dan menjatuhkan diri berlutut. Mohon pengampunan dari Tai Hong bahwa Teo Chu dan Kun Hong berani berlaku lancang menghadap tanpa dipanggil, katanya dengan sikap hormat. Wanita itu yang memang betul kui Bo Tai Hong sendiri adanya, mengeluarkan seruan heran. Tercengang ia melihat perubahan sikap pemuda tampan ini dan ia menarik napas panjang. Memang sudah menjadi kelemahannya selalu menjadi lunak kalau berhadapan dengan pemuda, apalagi setampan ini. Akan tetapi, ia masih belum percaya betul kepada Kun Hong dan setiap saat ia masih sanggup menjatuhkan tangan maut. Apakah Tai Heksian yang menyuruhmu datang ke sini Kun Hong terkejut? Kiranya nenek ini sudah pula mengetahui bahwa ia murid Tai Heksian. Tentu dari gerakan ilmu selatnya. Nenek ini terlalu lihai sehingga sekilat pandang saja sudah dapat mengenal ilmu selatnya. Selaka kalau dia memusuhi suhu, pikirnya. Karena takut menggunakan nama suhunya yang dia tahu banyak dibenci orang di luaran, ia menjeleng kepala. Tidak, Teo Chu datang atas kehendak sendiri, nenek yang dulunya tentu seorang wanita cantik jelita ini menarik napas panjang lalu terdengar suara ketawanya, halus merdu namun di dalamnya terkandung keluhan batin yang amat aneh kedengarannya. Haaah, manusia tak ingat budi itu mana masih ingat kepadaku, biarpun masih muda, dalam kehidupannya dulu di Pulau Perk Gow Tu. Kun Hong sudah mengenal banyak wanita. Ia dijadikan kekasih para selir gurunya dan banyak sudah ia mengenal wanita dan dapat menangkap isyarat-isyarat atau tanda-tanda perasaan yang tertancar keluar dari batin wanita melalui gerak-gerik mereka. Melihat dan mendengar sikap dan kata-kata Kui Bo Tai Ho, hatinya bergebar. Tak salah lagi, wanita ini pernah ada apa-apa dengan gurunya, sedikitnya pernah ada hubungan akrab. Cepat-cepat ia berkata. Akan tetapi Suhu pernah pesan kepada Teo Chu bahwa kalau Teo Chu ada rejeki bertemu dengan Tai Ho, Teo Chu diperintah menyampaikan salam hormatnya dan semoga Tai Ho panjang usia dan hidup bahagia, meledak suara ketawa Kui Bo Tai Ho. Anehnya, bibirnya hanya bergerak tapi muluknya tidak terbuka, bagaimana bisa mengeluarkan suara ketawa yang merdu dan halus itu? Sekarang suara ketawanya tidak mengejek seperti tadi melainkan geli dan sepasang netu yang masih bening itu bersinar-sinar. Anak nakal, kau kira aku tidak kenal bagaimana watak suhumu. Menarik dan binal, tapi tidak pandai mengambil hati seperti kau. Kau tanpa diutus suhumu datang mencariku, tentu ada keperluan penting soal memati hidup. Kau berani melawan Tai Re Chin Jin, cukup memperlihatkan ketabahanmu. Kau memusuhi ayah dan hendak membunuh ayah sendiri, luar biasa putaunya, tidak berbaktinya, dan tentu terselip hal-hal yang aneh. Kau cukup menarik hati dan mengherankan, mari masuk dan ceritakan apa keperluanmu setelah berkata demikian Kui Bo Tai Ho memberi isyarat dengan tangannya. Dari kanan kiri genteng munculah banyak gadis-gadis cantik yang membawa lampu. Kemudian ia melamaikan tangan menyuruh Kun Hang mengikutinya. Pemuda itu tidak berani membantah, dengan kepala tunduk ia pun mengikuti ratu itu turun dari atas genteng melalui sebuah anak tangga, terus memasuki bangunan besar di tengah kelompok bangunan rumah itu. Ia menjadi tercengang ketika memasuki ruangan besar di rumah itu. Luar biasa terangnya dan luar biasa mewahnya. Para gadis berpakaian seperti pelayan-pelayan keraton kaisar, cantik-cantik dan gesit-gesit melayani Tai Ho dengan amat hormat. Tempat tinggal suhunya di Petgo Tu juga mewah, juga selir-selir suhunya cantik-cantik, akan tetapi dibandingkan dengan keadaan di sini, masih kalah jauh. Kui Bo Tai Ho membawanya ke dalam sebuah kamar besar yang indah dan mengambil tempat duduk di atas kasur yang ditilami sutra-sutra merah berkembang emas yang memenuhi sebagian kamar itu. Bantal-bantal sutra berkembang tersusun di situ. Ketika Tai Ho menjatuhkan diri duduk di atas kasur yang nempuk, empat orang gadis berbaju kuning segera melayaninya, menyusun dua bantal di belakang punggungnya sehingga Tai Ho dapat duduk enak. Tai Ho lalu memangku sebuah bantal bundar dan berkata halus kepada Kun Hang yang masih berdiri membungkuk dengan hormat. Orang muda, kau duduklah. Kun Hang bingung. Di mana ia harus duduk? Dengan canggung ia pun lalu duduk di atas lantai dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Kui Bo Tai Ho mengeluarkan suara ketawa perlahan dan empat orang gadis cantik berbaju kuning itu pun tersenyum-senyum. Lantai bukan tempat duduk. Pelayan hijau, layani tamu kata nenek itu. Bagaikan peri-peri kahyangan, muncul empat orang gadis lain yang berpakaian serba hijau, cantik-cantik manis seperti empat yang berbaju kuning itu. Mereka itu segera menghampiri Kun Hang menariknya bangun dan menuntunnya duduk di atas kasur pula menghadapi Tai Ho. Dari tarikan tangan mereka yang halus-halus Kun Hang mendapat kenyataan bahwa mereka itu tidaklah sehalus orang kira, melainkan dibalik kehalusan itu bersembunyi tenaga luekang tingkat tinggi. Lalu datang berganti-ganti pelayan-pelayan cantik menghidangkan makanan dan minuman serta buah-buahan yang segar. Anehnya, mereka ini semua merupakan barisan dari empat orang. Setiap datang empat orang dan hanya warna pakaian mereka yang macam-macam, ada yang serba kuning, serba hijau, serba merah, serba putih, serba biru dan lain-lain. Benar-benar mendatangkan suasana yang riang gembira dan amat indah, seakan-akan mereka itu bunga-bunga memenuhi taman dan gerakan-gerakan mereka begitu halus dan indah seperti penari-penari ulung. Kun Hang maklum bahwa mereka dapat bergerak demikian ringan hanya karena mereka memiliki ginkang yang tinggi maka ia menjadi makin kagum. Para wanita yang tinggal bersama Tai Hek Sian di Pek Go Tu juga rata-rata memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi agaknya masih kalah oleh pelayan-pelayan ini. Orang muda sekarang kau ceritakan semua tentang dirimu dan tentang gurumu, mengapa kau bermusuhan dengan ayahmu Beng Kun Chin Jin dan mengapa pula kau datang mencariku, kata Kui Bo Tai Hou sambil menatap wajah di depannya yang tampan itu. Teo Chu bernama Kun Hang, semenjak kecil kehilangan ibu yang telah dibunuh oleh Beng Kun Chin Jin, tak ah jadi kawanakil wini yang Tai Hou itu memotong. Kun Hang merasa heran mengapa wanita ini tahu akan hal itu. Betul kata-kata Tai Hou Teo Chu anaknya. Kemudian Teo Chu diangkat anak atau dipelihara oleh Senggo Atian Kam Ceng SWI dari Kun Lun Pai. Akhirnya Teo Chu bertemu dengan Suhu Tai Hek Sian dan diambil murid sampai Teo Chu dewasa. Karena inilah maka Teo Chu dimusuhi oleh Kun Lun Pai dan pada suatu hari beberapa bulan yang lalu, dengan curang orang-orang Kun Lun Pai menangkap Teo Chu dan melukai Teo Chu dengan pukulan Im Yang Lian Hoan. Baiknya Teo Chu sudah diobati oleh Leong Tosu dan oleh Beng Kun Chin Jin sendiri yang tadinya Teo Chu tidak tahu bahwa dia ayahku sendiri. Teo Chu sudah sembuh dari lukap pukulan itu, akan tetapi menurut Leong Tosu kalau Teo Chu tidak diobati dengan Im Yang Giyok Chu, umur Teo Chu tak akan panjang lagi. Oleh karena itu Teo Chu mohon pertolongan Tai Hek Sian untuk memberi obat Im Yang Giyok Chu kepada Teo Chu, Kui Bo Tai Hek Sian mengangguk-angguk mendengar penuturan singkat ini. Dia adalah bekas selir dari Kerajaan Sang Selatan, tentu saja ia tahu akan segala apa yang terjadi di Kota Raja. Biarpun ia sudah mengasingkan diri, namun ia masih selalu ingin tahu apa yang terjadi di Utara dan Selatan malah ia ingin tahu juga apa yang terjadi di Kota Raja Utara di mana Kaisar Bangsa Mongol memegang kekuasaan. Oleh karena itu ia juga mendengar tentang Beng Kun Chin Jin seorang Hwesul yang roboh oleh kecantikan Kiu Win Yang dan kejadian-kejadian selanjutnya ia ikuti dengan hati tertarik. Dahulunya Kui Bo Tai Hek Sian adalah selir Kaisar Sang Selatan yang terkasih. Akan tetapi setelah dijadikan kekasih nomor satu oleh Kaisar, dia mempunyai hati murka, ingin merobohkan kedudukan Taihou, Permaisuri. Pelbagai jalan ia lakukan untuk merobohkan kedudukan Permaisuri agar dia sendiri dapat diangkat menjadi Permaisuri nomor satu. Akan tetapi gagal malah kalau ia tidak berkepandaian tinggi tentu ia sudah tertangkap dan dihukum mati. Kegagalan ini membuat dia menjadi putus asa dan kecewa sekali, menyinggung batinnya mengganggu ingatannya. Semenjak itu, ia menghilang dan tahu-tahu di Pulau Ban Mo tu muncul seorang wanita cantik berilmu tinggi yang memakai julukan Taihou, Permaisuri. Dengan kepandainya yang tinggi, Kui Bo Taihou ini mengumpulkan harta kekayaan dan benar-benar hidup seperti seorang Permaisuri di pulau itu. Akan tetapi ia diam-diam selalu suka bermenung duka karena hidupnya amat sunyi, tidak ada suami, tidak ada anak. Sekarang bertemu dengan Kun Hang tergerak hati nenek tua ini. Pemuda yang amat tampan ini menarik hatinya. Kalau saja ia bisa mempunyai kawan hidup seperti pemuda ini, tampan dan gagah, sebagai kekasih atau sebagai anak baginya sama saja. Kun Hang sama sekali tidak tahu apa yang terkandung dalam kepala wanita itu dan apa yang tersembunyi di balik sinar matanya yang masih bening dan tajam. Kui Bo Taihou tersenyum manis mendengar penuturan Kun Hang. Anak baik, jangan kau khawatir. Semua maksudmu akan tercapai, semua kataku, asalkan kau menuruti kehendakku. Jangan khawatir mengobati lukamu apa susahnya. Membunuh Beng Kun Cin Jin apa sukarnya. Jangankan hanya mengalahkan Tai Re Cin Jin dan kesemuanya urusan-urusan tak berarti itu, biarpun kau ingin merebut tak taklah akan tercapai kalau aku berada di sampingmu. Wanita itu lalu tertawa merdu sekali tanpa membuka mulutnya. Kun Hang menjadi bingung dan meremang bulu tengkuknya. Kata-kata wanita ini seperti bukan ucapan orang waras. Kui Bo Taihou menoleh kepada pelayan baju merah. Ambil guci terisi lilong hiat siu, arak darah naga, dan cawan emas empat orang gadis berpakaian merah bergerak cepat. Kaki mereka, seperti pelayan-pelayan lain, tidak kelihatan, tersembunyi di dalam baju yang panjang sampai terseret di atas lantai yang mengkilap bersih. Karena mereka tidak kelihatan menggerakkan kaki mereka itu meluncur maju seperti terbang saja. Tak lama kemudian mereka sudah muncul lagi, seorang membawa sebuah guci berwarna hijau indah sekali dan seorang pula membawa sebuah menampan perak di mana terletak dua buah cawan merah berukirkan burung-burung sedang bercumbuan. Indah bukan main, merupakan barang berharga yang kiranya hanya dapat ditemui dalam istana kaisar atau rumah gedung bangsawan dan hartawan besar. Dengan gerakan lemah gemulai empat orang nona baju merah itu menurunkan guci menaruh cawan-cawan itu di depan Kun Honga dan Tai Hong. Kun Hong duduk tak bergerak, kagum sekali dan hatinya bergebar. Ia mencium bau harum yang lain lagi dari nona-nona baju kuning dan baju hijau. Agaknya tidak hanya warna pakaian dan tugas pekerjaan yang berbeda bahkan minyak wangi yang dipakai pun berbeda-beda. Akan tetapi bau sedap yang keluar dan pakaian empat orang nona baju merah itu segera lenyap dan kalah oleh bau harum yang keluar dari arak ketika minuman berwarna merah darah itu dituhangkan oleh jari-jari tangan halus itu ke dalam cawan emas. Kun Hong memandang ke arah cawan emas di depannya. Timbul rasa muak kalau dia melihat warna arak itu karena merah seperti darah betul. Agaknya kui bau Tai Hong dapat membaca pikirannya, maka sambil tersenyum wanita itu berkata, Jangankah sembarang sangka, arak ini disebut liong hia ciu karena memang betul-betul digunakan darah naga sebagai campuran. Akan tetapi biarpun darah naga, rasa arak ini tidak kalah oleh arak nan Chang yang sudah disimpan ratusan tahun nenek itu lalu mengeluarkan sehelai kantong sutra kuning yang disulam sepasang naga berebut mustika. Ia membuka kantong itu dan silau mati kun Hong ketika melihat batu-batu kemala yang amat indah ada yang putih ada merah, biru kuning dan kesemuanya merupakan kumpulan batu yang amat indah dan mahal. Kui bau Tai Hong mengeluarkan sebutir batu kemala yang warnanya kehijauan. Dengan hati-hati ia memasukkan batu giyok itu ke dalam cawan arak Kun Hong lalu katanya perlahan. Kau lihat, arak ini bukan sembarang arak giyok, batu kemala, ini pun bukan giyok sembarangan bisa mencair di dalam arak liong hia ciu ini. Nah sekarang sudah mencair, hayo kita minumlah mengangkat cawannya sendiri dan memberi isyarat supaya Kun Hong minum araknya yang sudah dicampuri batu kemala hijau yang mencair tadi. Kun Hong tidak berani membantah. Ia maklum bahwa wanita ini jauh lebih tinggi ilmunya daripadanya dan apapun yang akan kita lakukan, ia sudah berada di tangan kui bau Tai Hong, tidak ada artinya membangkang. Lagi pula bukankah dia datang untuk minta tolong? Orang sudah berlaku baik menerimanya dengan segala kehormatan. Tak mungkin dengan minuman arak dicampur kemala itu kui bau Tai Hong akan bermaksud jahat. Kalau memang hendak mencelakakan dia apa sukarnya bagi wanita ini? Apa perlunya mesti menggunakan minuman beracun seperti kelakuan penjahat-penjahat kecil yang rendah? Dengan pikiran ini tanpa ragu-ragu lagi Kun Hong mengangkat cawan emasnya dan minum arak merah itu sekali tenggap. Terdengar suara ketawa tertahan dari seorang nona baju merah ketika ia minum arak itu ditenggap habis sekaligus. Kui bau Tai Hong juga mendengar suara ketawa ini karena tiba-tiba setelah menghabiskan araknya ia menoleh dan sepasang matanya memandang seorang di antara empat nona baju merah itu dengan pandang macu berapi. Gadis baju merah itu tiba-tiba menggigil mukanya yang manis menjadi pucat dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan kui bau Tai Hong sambil berkata lemah. Mohon ampun. Tai Hong, kui bau Tai Hong mengeluarkan senyum mengejek, alisnya tetap berkerut dan ia berkata, halus akan tetapi mendesis seperti ular marah, kau berani mentertawakan kami ya? Hayo keluarkan hatimu, hendak kulihat bagaimana besarnya maka kau seberani itu. Kun Hong setelah minum arak bercampur batu giyok itu merasa tubuhnya ringan dan enak sekali. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk tertawa-tawa dan bergembira seperti orang mabok. Ia mengerahkan tenaga melawan desakan ini dan tetap tinggal diam dan tenang. Akan tetapi melihat kejadian di depannya itu ia menjadi heran dan bingung. Ia tidak tahu apa artinya perintah terakhir itu dan hatinya berderbar, siap untuk menolong nona baju merah itu kalau hendak dicelakakan. Ia melihat nona itu mengeluarkan isak tertahan mendengar perintah ini dan tiga orang nona baju merah yang lain berlutut dengan tubuh gemetar. Juga nona-nona rombongan baju berwarna lain yang berada di situ pada pucat mukanya namun tidak berani berkutik. Kemudian terjadi hal yang agaknya takkan dapat dilupakan oleh kun hang selama hidupnya. Ia melihat nona baju merah itu tiba-tiba bangun berdiri dan mulai menanggalkan baju atasnya, dilepaskannya semua begitu saja di depan tai hou, berarti di depan matanya juga. Tak lama kemudian nona itu sudah berdiri dengan tubuh bagian atas telanjang sama sekali dan di tangan kanannya memegang sebilah pisau pendek yang berkilauan saking tajamnya. Kemudian, tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, gadis itu menusukan pisau ke dadanya yang berkulit putih itu memlek dan tangan kirinya bergerak cepat dimasukkan ke dalam dada melalui luka lalu merenggut sebuah jantung yang masih berlumur darah. Kemudian tubuh itu roboh tak bernapas lagi di depan kui bo tai hou dan kun hang. Kui bo tai hou memberi aba-aba keras dan seorang nona baju merah yang lain telah menyambar jantung yang berada di tangan kiri kawannya yang sudah mati itu, lalu memberikannya kepada tai hou. Tanpa banyak cakap nenek ini lalu merobek jantung menjadi dua dan memasukkannya ke dalam cawan araknya dan cawan arak kun hang. Nona baju kuning yang diberi perintah lalu memenuhi lagi cawan-cawan itu. Kun hang melompat berdiri, mukanya pucat sekali dan berpeluh. Ia berdiri memandang mayat nona baju merah yang setengah telanjang itu dengan metel, terbelalak. Ini, ini, terlalu sekali, keji katanya gagap. Tiba-tiba ia merasa tangannya ditarik ke bawah yang memaksanya duduk kembali dan terdengar suara liring halus. Kun hang kau duduklah kembali yang enak pemuda itu terduduk dan aneh sekali, kepalanya mulai berputar-putar rasanya dan semua yang nampak di situ berputaran. Akan tetapi ia tidak merasai sesuatu yang tidak enak malah tubuhnya terasa nyaman sekali. Ia masih dapat mendengar Tai Hou memberi perintah dan nona-nona dalam berbagai macam pakaian berwarna itu hilir mudik dengan cepat membawa pergi mayat nona baju merah dan membersihkan lantai. Minyak wangi disiram di lantai mengusir bau darah yang amis. Kun hang, liong hia ciu dan jantung anak darah merupakan obat yang amat mujarab guna memperoleh usia panjang. Minumlah dalam ucapan terakhir ini terkandung pengaruh begitu luar biasa kuatnya sehingga seperti dalam mimpi kun hang minum arak dari cawannya. Terasa sesuatu yang manis dan hangat-hangat. Kemudian ia teringat dan membelalakan mata berusaha sekuat tenaga untuk menguasai pikirannya. Tai Hou mana im yang glok acu? Yang ku minum tadi bukan im yang giyok cu karena menurut pendengaranku, im yang giyok cu harus dimakan dengan ramuan obat, biarpun ia berada di bawah pengaruh obat luar biasa, kecerdikan kun hang tidak menjadi lenyap, maka ia masih bisa menggunakan akal untuk memancing. Kui Bo Tai Hou tertawa merdu. Kau kira begitu mudah aku melepaskan im yang giyok cu biarpun itu untuk menyambung nyawamu. Harus kulihat dulu apakah nyawamu itu berguna bagiku atau tidak. Yang kau minum adalah liong hia ciu yang dapat melemahkan kemauanmu dan semenjak saat ini kau harus tunduk kepada segala kehendakku. Kalau kelah kau ternyata seorang anak baik, mudah saja mengobatimu dengan im yang giyok cu. Pantas tidaknya kau tetap untuk hidup tergantung dari kau sendiri selama berada di sampingku. Wanita itu tertawa lagi dan kun hang yang hendak melompat karena marah dan merasa tertipu itu tiba-tiba merasa tubuhnya kehilangan semua tenaga. Pandang matanya kabur dan tanpa ia sadari ia telah terguling dan kepalanya rebah di atas pangkuan Kui Bo Tai Hou. Kun hang bermimpi atau hidup seperti dalam mimpi. Ia seperti lupakan segala, tidak mempunyai kemauan lagi. Tahunya bahwa ia harus tunduk, taat dan setia kepada Tai Hou yang kadang-kadang bersikap sebagai kekasihnya, kadang-kadang pula sebagai ibunya. Ia hidup dalam dunia yang aneh penuh keganjilan, penuh keseraman, penuh keindahan dan kesenangan. Ia disebut kai cu, pangeran, dan diperlakukan sebagai pangeran pula, semua gadis-gadis sayu berpakaian aneka warna itu menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Juga empat orang wanita kembar yang aneh dan lihai itu menjadi pelayannya. Ia hanya tahu bahwa Tai Hou amat baik kepadanya, memberi pelajaran ilmu silat yang aneh sehingga kepandainya maju pesat, dan memberi obat im yang giyokcu kepadanya beberapa bulan kemudian setelah ia betul-betul dianggap sebagai anak dan sebagai kekasih. Kita tinggalkan dulu Kun Hang yang hidup seperti di lain dunia dalam keadaan setengah sadar di bawah pengaruh obat perampah singatan, hidup dalam keadaan mimpi di bawah kekuasaan Kui Bo Tai Hou, tokoh yang benar-benar hebat mengerikan dan luar biasa kejamnya itu. Sudah lama kita meninggalkan Will Young. Seperti telah dituturkan di bagian depan, setelah berhasil merenggut nyawa syoklan dari bahaya maut ketika gadis itu hendak membunuh diri dan terjun ke dalam jurang, Will Young sendiri tak dapat menolong diri dan kaitan kakinya pada akar pohon terlepas membual tubuhnya melayang turun ke dasar jurang. Sudah diceritakan pula betapa Kua Chun Ek yang merasa berterima kasih kepada pemuda itu menuruni jurang dan mencari-cari akan tetapi tidak menemukan tubuh pemuda itu, hanya melihat bekas darah dan robekan pakaian. Kua Chun Ek pulang dengan hati duka mengira bahwa pemuda penolong puterinya itu tentu sudah tewas dan mayatnya digondol binatang buas entah hari mau entah hular besar. Betul demikian kah keadaan Will Young, seperti yang dikirakan oleh Kua Chun Ek? Betulkah Tio Will Young, pemuda perkasa dan berhati mulia itu sudah tewas dalam keadaan mengerikan? Memang kadang-kadang nasib mempermainkan manusia dan seringkali terjadi hal-hal yang dalam anggapan manusia dan menurut perhitungan manusia seperti tidak adil nampaknya. Banyak manusia berhati baik bernasib buruk dan sebaliknya orang-orang berhati buruk bernasib baik. Memang pekerjaan Tian penuh rahasia yang taik dapat ditembusi oleh akal budi manusia sebagian besarnya sehingga nampak janggal. Akan tetapi kali ini Tian betul-betul masih melindungi orang baik dalam hal ini Tio Will Young. Kalau dipandang sepintas lalu, memang tak masuk akal sekali kalau seorang manusia jatuh ke dalam jurang itu tidak kehilangan nyawanya. Jurang itu amat dalam lagi di bawahnya terdapat ketumbuhan liar dan batu-batu karang yang keras. Sekali tubuh manusia jatuh menimpa batu-batu itu pasti akan hancur lebur. Akan tetapi apa yang terjadi dengan Will Young? Ketika tubuhnya melayang ke bawah, ia merasa sesak tak dapat bernapas dan ia menjadi pingsan karenanya. Tubuhnya tertumbuk-tumbuk akar dan batu, terlempar ke kanan-kiri dan pakaiannya robek-robek. Justru pakaian yang robek-robek inilah yang menolong nyawanya. Pakaian yang robek itu melambai-lambai ketika ia jatuh dan kebetulan sekali, kita hanya bisa memakai kata kebetulan karena kekuasaan Tian demikian anehnya sehingga kata-kata yang sesuai bagi manusia hanyalah kebetulan. Ujung pakaian itu mengait kayu pohon yang menonjol keluar di tebing jurang dekat dasar. Tubuh Will Young tersentak, terputar-putar akan tetapi justru ini membuat ikatan pakaiannya dengan kayu pohon itu menguat dan mencegah kejatuhannya ke bawah. Demikianlah, Will Young tergantung di kayu pohon itu dalam keadaan tingsan. Aneh, bukan? Tidak, tidak aneh setelah kita mengetahui sebab-sebabnya. Di situ ada kayu pohon menonjol, baju Will Young terbentur-bentur sampai robek-robek dan kebetulan menyangkut kayu itu. Tidak aneh, hanya kebetulan. Dan kebetulan ini pun tidak aneh karena selama hidupnya dia adalah seorang pemuda yang berhati baik dan berpikiran bersin. Ketika ia siuman kembali, pertama-tama yang terasa oleh Will Young adalah tubuhnya yang sakit-sakit, Ia mengerang perlahan dan menggerakkan tubuhnya. Akan tetapi sukar digerakkan dan ia merasa seakan-akan kedua tangannya terbelenggu. Ketika ia membuka matu dan kesadarannya sudah pulih betul, barulah ia tahu bahwa tubuhnya tergantung di udara pada ujung kayu pohon, bajunya dari bawah sampai leher tergulung ke belakang di kayu itu sehingga kedua tangannya seperti ditekuk ke belakang. Ia tergantung tak jauh dari dasar jurang hanya lima-enam kaki lagi. Will Young bergidik. Sekarang terbuka matanya dan tahulah ia bahwa nyawanya tertolong pada detik-detik terakhir. Kemudian ia teringat kepada Syoklan. Will Young tersenyum. Memang ada betulnya juga kalau orang bilang bahwa orang muda yang bercinta itu sudah miring otaknya. Buktinya si Will Young ini diri sendiri berada dalam keadaan seperti itu, lebih mati daripada hidup kok masih bisa tersenyum begitu teringat kepada Syoklan. Ia tersenyum karena girang ketika teringat bahwa ia telah dapat menolong gadis itu dari bahaya maut. Akan tetapi tiba-tiba mukanya yang berseri itu berubah, malah dua titik air matel turun ke atas pipinya, bibirnya berbisik. Bubeng Syokya. Syoklan, ah, manusia tolol kau dengan gemas sekali Will Young menggerakkan kedua tangan memberontak, tangan kanan dipakai menampar kepalanya sendiri. Oleh gerakan ini bajunya yang menyangkut kayu menjadi robek dan ia jatuh ke bawah, baiknya tidak tinggi dan ia terguling ke atas rumput becek dan basah. Gila tidak? Memang orang muda yang dimabok cinta suka melakukan perbuatan-perbuatan yang gila, lucu, dan mengharukan. Betapa tidak? Lihat saja Will Young itu. Pemuda tampan dan teng, berkepanda yang tinggi sebagai murid tunggal Tiantecu. Gagah perkasa dan berwatak berbudiman. Sekarang seperti anak kecil atau seperti orang yang miring otaknya, bergulingan di atas rumput becek sambil menangis dan menyebut-nyebut nama Bubeng Syokya dan Syoklan. Aku harus mencari dia, aku harus minta ampun kepadanya, ah, Syoklan, aku, aku menolakmu karena tidak tahu bahwa kau lah Bubeng Syokya. Wil Young bangun berdiri tapi terguling pula karena pahanya terasa sakit sekali. Ia merabah pahanya dan ternyata pahanya terluka berdarah. Ia tersenyum. Syoklan yang melukainya dengan pedang. Dia tentu mau mengampuniku, dia sudah melukaiku. Tapi aku tak boleh sembrono, harus mencari perantara. Suhu? Ah, suhu mana mau mencampuri urusan perjodohan? Paman Kue E. Ah, justru Paman Kue E yang sudah memutuskan pertunangan itu. Demikianlah, sambil merawat lukanya Wil Young melakukan perjalanan keluar dari tempat itu, memasuki hutan dan mengembara di dalam hutan seperti orang yang kehilangan ingatannya. Pakainya compang camping, mukanya kurus kotor dan ia hanya makan buah-buah kalau perutnya sudah tak tertahankan lagi laparnya. Ia mengembara terus sampai beberapa pekan tanpa tujuan tertentu karena ia selalu masih merasa bimbang. Hatinya ingin sekali ia mendatangi rumah Kue Cun Ek di Poan Kun untuk menemui Syoklan dan minta ampuni, akan tetapi ia bergidi kalau teringat betapa gadis itu akan menjadi marah-marah melihatnya. Bagaimana kalau Syoklan mengambil keputusan pendek membunuh diri lagi kalau melihat ia datang? Akhirnya ia menguatkan hatinya dan pergilah Wil Young ke Poan Kun. Kakinya gemetar gelisah ketika ia berjalan memasuki pekarangan depan rumah kekasihnya itu. Mulut dan tenggorokannya terasa kering sehingga beberapa kali ia menelan ludah untuk menenangkan hatinya. Rumah itu sunyi saja. Ia naik anak tangga dan tiba di ruangan depan. Semua pintu dan jendela tertutup, ia makin heran dan maju ke pintu di ketuknya pintu itu. Sunyi saja. Diketuknya lagi agak keras. Terdengar tindakan kaki di sebelah dalam. Wil Young mundur tiga tindak dan jantungnya berdebar-debar keras. Siapakah yang akan keluar? Kua Chun Ek, Tung Hai Sian Li, ataukah Syoklan sendiri? Ia melirik pakaiannya dan tiba-tiba merah mukanya. Bagaimana perasaan Syoklan kalau melihat keadaannya seperti pengemis itu? Cepat-cepat secara otomatis ia membetulkan letak topinya yang selama ini miring di kepalanya tanpa diperdulikan. Gesip-gesip suara pinlu dibuka dari dalam dan, seorang pelayan laki-laki sudah tua muncul, memandang kepada Wil Young penuh selidik. Mencari siapa tanyanya kurang hormat karena keadaan Wil Young dengan pakaiannya yang tidak karuan itu memang tidak bisa memancing penghormatan orang. Kembali lagi darah Wil Young yang tadinya sudah meninggalkan mukanya dalam ketegangannya menanti siapa yang akan muncul di depannya. Kembali lagi ketenangannya yang tadi sudah terbang pergi entah kemana. Lepek, aku mencari Kualon Hiong, katanya. Tidak ada orang, tidak ada orang sama sekali di rumah. Semua pergi, mula-mula Syochia, lalu Hujin lalu Kualoya sendiri, hanya ada aku yang menjaga rumah jawab pelayan itu. Kembali Wil Young pucat mukanya, kini pucat karena gelisah. Kemana mereka itu pergi dan kenapa pula pergi? Lepek kemana mereka pergi dan kenapa mulutnya meniru suara hatinya, dengan suara perlahan agak gemetar. Siapa tahu, Kualoya tidak menanggalkan apa-apa kecuali harus menjaga rumah baik-baik. Kau siapakah mau tahu segala urusan Wil Young menarik napas panjang, tidak tahu harus menjawab apa dan pelayan itu nampak marah karena diganggu, tanpa berkata apa-apa lagi lalu membanting daun pintu di depan hidungnya. Wil Young berdiri seperti patung untuk beberapa lama. Kemudian ia melangkah keluar, menengok lagi lalu menyelingap ke pinggir rumah dan mengayun tubuhnya melompat naik ke atas genteng. Bagaimanapun juga ia harus membuktikan sendiri bahwa rumah itu kosong bahwa soalan tidak berada di situ. Benar saja, ketika ia mengintai dari atas rumah itu kosong, yang ada hanyalah pelayan tadi yang sibuk menjahit pakaiannya sendiri yang robek. Dengan hati kosong Wil Young melompat turun dan langkah kakinya lemas ketika ia berjalan keluar dari pekarangan rumah itu. Hehehe, orang muda, kau kecewa. Aku juga kecewa mendapatkan rumah itu kosong, hanya dijaga pelayan galak Wil Young sadar dari keadaannya seperti melamun itu dan memandang. Ia melihat seorang kakek gemuk pendek berpakaian seperti pengemis akan tetapi kain baju tambal-tambalan ini semuanya baru dan bersih. Lengan kiri kakek ini buntung sebatas siku dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu butut. Sepatunya mengkilap hitam, baru. Kakek itu sedang duduk di atas rumput dan karena tubuhnya memang pendek sekali ketika ia duduk tadi ia tidak begitu kelihatan. Mula-mula Wil Young tidak mengenalnya dan mengira ia berhadapan dengan seorang pengemis. Akan tetapi ketika pikirannya sudah terang benar, ia terkejut karena mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Lem San Sian Ong tokoh selatan yang amat terkenal di dunia Kang Ong ini. Tentu saja pertemuan ini menghirangkan hatinya karena Lem San Sian Ong juga hadir ketika dulu mereka semua diserang oleh Kun Hang dan kawan-kawannya di kelenteng Xiao Lim Si. Di mana selain Lem San Sian Ong juga hadir Tung Hai Sian Li Si Tian Ho Atong, Pak Tian Ko Jin, Eng Lan dan Siok Lan. Kakek ini sahabat baik keluarga Siok Lan, tentu ia tahu di mana adanya mereka. Cepat ia memberi hormat, menjura dan berkata. Kiranya Lo Dam Pue Lem San Sian Ong yang berada di sini. Maafkan aku berlaku kurang hormat, karena tidak mengenal Lo Ciampue. Kakek buntung itu tertawa aneh. Orang muda seperti kau mana bisa mengenal aku? Kalau kau orang lain pun tentu takkan mengenal aku. Hanya orang tolong saja yang tidak mengenal orang yang buntung tangannya memang kakek ini kalau bicara senak perutnya sendiri. Will Young kembali memberi hormat dan berkata merendah. Harap Lo Ciampue Sudi memberi maaf, aku tidak punya maaf. Mana bisa diberi-berikan orang ia memandang lebih teliti. Kemudian berkata dengan suara keras seperti berteriak, Aha, kiranya kau kah ini? Ah aku mendengar kau murid Tian Tecu, hebat, hebat. Tapi kenapa kau sekarang begini kurus? Pakaianmu compang camping. Apa sekarang kau menjadi pengemis Will Young sudah tahu akan keandahan kakek ini? Maka ia tidak menjadi marah mendengar kata-kata yang tidak karuan itu. Aku datang hendak mencari. Kua Long Hyong, tentu saja sebetulnya ia mencari soalan, akan tetapi mana bisa ia mengaku di depan setiap orang? Haa, mana bisa? Orang Sikwa itu selamanya seperti orang gila. Sekarang pun dia sudah pergi, katanya menyusul anak dan istrinya yang juga pergi. Tahu aku jauh-jauh datang hendak memberi selamat atas berkumpulnya suami istri itu kembali, kenapa malah pergi ia lalu menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepala dan memukul-mukulkan tongkatnya di atas tanah. Apa mereka marah kepadaku? Apa orang Sikwa cemburu kepadaku? Haa, haa agaknya tak mungkin. Biarpun Li Hui Goat menolak pinanganku dan kembali kepada suaminya, aku tidak iri hati malah girang. Haa, haa orang dua itu memang gila berkumpul kembali mencari kepusingan ia lalu tertawa-tawa dan Willy Long mendengarkan dengan heran. Biarpun ia tidak tahu nama Tung Hai Sian Li akan tetapi dapat menduga bahwa yang disebut Li Hui Goat itu tentulah Tung Hai Sian Li. Tiba-tiba ia merasa kasihan kepada kakek buntung ini. Orang seperti dia ini meminang Tung Hai Sian Li? Benar-benar lucu-lucu dan tak tahu diri juga, kasihan sekali. Apakah orang buruk rupa dan orang bercacat tidak berhak mencinta? Cinta kasih tidak memilih orang yang dirangsang hatinya, bukan tubuhnya. Lam San Sian Ong mencinta Tung Hai Sian Li. Agaknya Willy Ong akan tertawa dan tidak percaya kalau tidak mendengar romongan kakek buntung ini sendiri. Kalau begitu Lo Chiampuo juga tidak tahu kemana perginya Kua Long Hiong dan anak istrinya Kua Chun Ek tak pernah berpergian. Sekali pergi tentu sukar dicari tempatnya. Putrinya itu gadis berandalan, kemana perginya pun siapa yang tahu. Kalau Tung Hai Sian Li, mudah saja mencarinya. Eh orang muda kau bernama apa? Kabarnya kau keponakan Kue E Santek. Betulkah nama ku Tio Wiliong dan memang Kue E Santek adalah pamanku? Eh, kau datang ke sini mencari mereka ada apakah? Kau kelihatan seperti orang sakit, sakit badan, sakit pikiran. Hei, sampai lupa aku, bukankah Kua Chun Ek akan berbesan dengan Kue E Santek. Jadi, kau ini, kau calon mantunya Tung Hai Sian Li mendengar ini, tergerak hati Wiliong. Tentu kakek ini yang akan dapat menolongnya sebagai perantara untuk penyambungan kembali perjodohannya yang telah ia patahkan sendiri. Serta merta. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menitikan air mata. Loh Cian Pual, tolonglah saya. Kakek itu melengak keheranan. Di ketuknya kepala Wiliong dengan tongkat bututnya sambil berkata, Orang muda apa ingatanmu sudah berubah? Apa kau tidak gila? Kalau tidak, coba ceritakan yang jelas. Wiliong lalu menuturkan semua pengalamannya, tentang pertunangannya dengan Kua Shok Lan yang dibatalkan mula-mula oleh pamannya Kemudian diperkuat olehnya sendiri, Tentang Bu Beng Shok Chia yang ternyata adalah kuasa alam tunangannya sendiri dan tentang peristiwa akhir-akhir ini. Ia ceritakan semua, tidak ada yang disembunyikan karena ia mengharapkan pertolongan kakek ini. Setelah mendengar penuturan ini, Lam San Sian Ong terkekeh-kekeh seperti mendengar sebuah cerita yang amat lucu. Salahmu sendiri, mengapa kau tolong dia dan tidak mati saja bersama di dasar jurang? Bukankah lebih enak mati bersama daripada hidup terpisah merana? Hahaha memang hidup itu sengsara, tak perlu dihadapi dengan air mata. Saya yang muda dan bodoh masih mengharapkan hidup bahagia di samping Shok Lan, Kalau lociam puasudi menolong tentu akan berhasil menyambung kembali tali perjodohan, kata Wililong memohon. Bodoh! Ayahnya keras kepala mana anaknya tidak keras kepala pula? Ibunya mudah tersinggung tentu anaknya mudah marah. Tolong sih bisa akan tetapi berhasil atau tidak entah. Paling perlu menemui Tung Hai Sian Li bicara dengan Anda aku lebih senang. Tentu dia sedang menghibur diri di sepanjang mulut sungai yang C yang masuk ke laut seperti biasa kalau dia berduka selalu menghibur diri dengan burung-burung di sana, akan tetapi enak saja kau minta tolong. Kau sendiri bisa tolong apa padaku lociam puas boleh menyuruh apa saja akan saya penuhi untuk membalas budi lociam puas yang besar ini, kata Wililong Girang. Kakek itu memandang tajam, mengerutkan kening berpikir-pikir. Kemudian ia mengangguk-angguk dan berkata, kau harus menjadi awak angkatku, karenanya aku bisa menjadi walimu. Dan sebagai anak angkat, kau harus berganti pakaian yang baik dan patut. Pula, sebagai anak angkat, kau harus membantu aku membalaskan perbuatan buceng tolong terhadapku ini ia mengacungkan lengan kirinya yang buntung. Wililong berpikir sejenak. Tidak ada keberatannya menjadi aneh angkat orang aneh ini dan berpakaian pantas, tentang membalaskan buceng tolong, tokoh itu memang orang jahat, patut kalau diberi hukuman. Ia lalu mengangguk-angguk dan berjanji mentaati semua kehendak ayah angkatnya. Semenjak itu ia menyebut Gihau, ayah angkat, kepada kakek itu yang menjadi girang sekali. Dataran rendah di lembah sungai yang C amatlah indah pemandangannya. Apalagi kalau datang musim semi, segala macam tertumbuhan menjadi seribu macam bunga berkembang. Sungai yang C yang amat panjang itu mengakhiri aliran airnya di Laut Kuning, melalui sebelah selatan Provinsi Kiang. Su, atau boleh juga dibilang bahwa alirannya memasuki perbatasan antara Laut Kuning dan Laut Timur. Di sepanjang lembah sungai yang mendekati laut ini amat indah pemandangannya. Airnya tenang sungai di bagian ini sudah melebar dan alirannya tidak deras lagi. Banyak juga ikan di perairan ini, akan tetapi tidak ada yang mencari ikan di sini karena peranelayan tentunya lebih suka mencari ikan di laut yang lebih banyak menghasilkan ikan-ikan besar. Maka tempat ini pun sunyi saja. Pada suatu hari, pagi-pagi ketika matahari mulai naik dari ufuk timur sebuah perahu kecil meluncur dari arah timur ke barat. Perahu ini didayung oleh seorang wanita dan melihat perahu yang amat cepatnya melawan arus sungai sedangkan pendayungnya hanya seorang wanita, dapat diduga bahwa wanita ini bukanlah orang sembarangan. Ia sudah berusia empat puluhan lebih namun masih kelihatan cantik, pakaiannya sederhana namun rapi, sikapnya keren dan di punggungnya terselit sebatang pedang. Rambutnya digelung ke atas dan pada wajah yang masih berkulit putih halus dan cantik itu terbayang kedukaan yang mendalam sehingga muka itu kelihatan agak kurus. Ketika tiba di tempat yang indah di mana burung-burung belibis putih berterbangan riang gembira, wajah itu menjadi berseri sedikit dan pipinya menjadi agak merah, bibirnya tersenyum. Dengan gerakan ringan ia mendayung perahunya ke pinggir, lalu melompat ke darat sambil memegang ujung sebuah tambang perahunya. Gerakannya lincah seperti burung-burung yang berterbangan itu. Cepat ia mengikatkan ujung tambang pada sebatang pohon untuk mencegah perahunya hanyut, kemudian ia berjalan mendekati burung-burung yang berterbangan. Dengan wajah gembira wanita itu meruncingkan mulutnya dan mengeluarkan bunyi mencicit yang tingginya ring. Aneh sekali burung-burung belibis yang berterbangan di udara itu tiba-tiba menukik ke bawah menghampirinya, malah burung-burung yang tadinya menyambari ikan-ikan kecil di permukaan air, juga terbang menghampiri ketika mendengar panggilan istimewa itu. Tak lama kemudian, ketika wanita itu mengembangkan kedua lengan, beberapa ekor burung hinggap di atas lengannya seperti burung-burung peliharaan yang jinak, sedangkan yang lain berterbangan di atas kepalanya, anak-anak yang baik. Terdengar wanita itu berkata perlahan dan mesra, anak-anak yang baik, sudah kenyangkah kalian kedua tangannya mengelus-elus kepala dua ekor burung yang hinggap di kedua lengannya. Amat mengharukan perhubungan mesra antara seorang manusia dengan burung-burung liar di tempat yang sunyi itu. Memang demikianlah kiranya yang dikehendaki oleh alam, hubungan baik bukan saja antara makhluk sebangsa, melainkan antara sesama hidup. Alangkah harmonis dan menyedapkan pandangan mati keadaan itu, tempat sunyi, air mengalir perlahan dan tenang, menampung bayangan batu karang, pohon, dan bukit-bukit kecil. Angin bersilir lembut membelai daun-daun pohon. Dan wanita yang tidak muda lagi akan tetapi masih cantik itu bermain-main dengan burung-burung belibis putih yang sebetulnya adalah burung-burung liar. Enak dipandang. Tiba-tiba burung-burung yang berterbangan di atas kepala wanita itu terbang pergi sambil mengeluarkan suara mencicit keras seperti kaget dan ketakutan. Hanya dua ekor burung yang hemgap di lengannya itu yang masih belum terbang. Wanita itu kaget lalu menoleh. Kiranya yang mengagetkan burung-burung itu adalah seorang kakek pendek berlengan buntung sebelah dan seorang pemuda tampan. Di dunia penuh orang-orang yang akan suka menjadi sahabatmu, akan tetapi kau memilih burung-burung menjadi kawan. Banyak sudah kujumpai wanita aneh, akan tetapi tidak ada yang seperti kau. Tung Hai Sian Li kata kakek itu menyeringai dan mengetuk-engetukan tongkat bambunya di atas tanah, membuat dua ekor burung yang tadinya masih hinggap di atas kedua lengan wanita itu kini terbang pergi saking kagetnya. Sementara itu, melihat ibu Soeklan dengan muka merah William cepat mengangkat kedua tangan ke dada memberi hormat. Tung Hai Sian Li membalikan tubuh menghadap mereka. Keningnya berkerut ketika ia melihat William dan pandang matanya melembue ketika ia melihat kakek itu yang bukan lain adalah Lem San Sian Ong, seorang sahabatnya yang amat baik. Seorang laki-laki yang mendatangkan rasa kasihan di dalam hatinya, tidak saja karena lengan buntung, akan tetapi juga karena pernah jatuh cinta kepadanya tanpa ia dapat membalas. Memang dunia penuh orang, akan tetapi orang-orang macam apa, Sian Ong? Kebanyakan orang-orang dengan hati palsu, orang-orang yang tidak setia dan orang-orang yang suka menyusahkan orang lain saja. Bagai ku lebih baik memilih hewan-hewan yang tidak sekotor manusia sambil berkata demikian, sepasang matu yang bening tajam itu menyambar ke arah William yang menjadi makin merah mukanya. Ia merasa disindir oleh orang yang sedianya akan menjadi ibu mertuanya ini. Lem San Sian Ong tertawa terkekeh. Hehehe aku tahu maksudmu. Sian Li, kau tentu menunjukkan omonganmu kepada mantumu ini keponakan Kue E Santek. Hahaha, aku tidak punya mantu macam dia, aku tidak berbesan dengan manusia bernama Kue E Santek. Hoho, perlahan dulu, Dewi. Kau takkan berbesan dengan dia lagi melainkan dengan aku dan kau akan bermanentukan anak angkatku, bukankah ini pengikat hubungan yang baik sekali Tung Hai Sian Li tertegun dan heran. Apa, apa maksudmu mari kita duduk? Tak enak bicara sambil berdiri seperti ini, kata Kakek Buntung itu sambil mengajak Tung Hai Sian Li dan William duduk di atas batu-batu di pinggir sungai. Anehnya terhadap Kakek Buntung ini. Tung Hai Sian Li yang biasanya berhati keras itu, kelihatan menurut tanpa banyak cakap. Ceritakanlah kehendakmu, ringkas saja. Aku tak banyak waktu, kata wanita itu, sikapnya masih keren dan tegas. Baik-baik, Kakek Buntung itu mengangguk-angguk kemudian ia menceritakan persoalan yang dialami oleh William secara singkat, tentang pertemuan yang aneh antara William dan Bu Beng Sio Chia sehingga antara mereka terikat semacam cinta kasih, sehingga pemuda itu rela memutuskan pertunangannya dengan kuasa pelan tanpa mengetahui bahwa Bu Beng Sio Chia yang dicintanya itu bukan lain adalah sialan sendiri. Semua ia tuturkan dengan ringkas namun cukup jelas dan Tung Hai Sian Li agaknya amat tertarik sehingga ia sama sekali tidak mengganggu penuturan itu dan kadang-kadang melirik ke arah William yang selalu menundukkan muka dengan terharu. Nah, sekarang kau tahu persoalannya, Lam Sian Sian Ong menutup penuturannya. Memang William bodoh, akan tetapi puterimu juga keterlaluan mempermainkan tunangannya sendiri sehingga terjadi salah pengertian yang mengakibatkan korban perpecahan. Sekarang bocah ini menjadi anak angkatku dan aku berhak membicarakan urusan perjodohannya dengan kau. Aku menghendaki supaya tali perjodohan antara anakmu dan anak angkatku ini disambung lagi Tung Hai Sian Li, mendengar kata-kata ini, tahulah William bahwa kalau biasanya kakek buntung ini bicara tidak karuan itulah bukan wataknya, hanya menurutkan kebiasaannya yang aneh. Buktinya sekarang ia bisa bicara begitu jelas dan baik. Akan tetapi mendengar penuturan itu. Tung Hai Sian Li kelihatan berduka sekali lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Mencari dia saja belum bisa bertemu bagaimana mau bicara tentang perjodohannya ia menarik napas panjang. Kemudian sambil melirik ke arah William ia berkata, Kalau pemuda ini bisa mendapatkan kembali anakku yang hilang, baru aku mau bicara tentang perjodohan, mendengar ini, William berdiri lalu berkata dengan tegas, Aku akan mencari Lan Moe sampai dapat setelah berkata demikian, ia memberi hormat kepada Lem San Sian Ong dan berkelebat pergi dari tempat itu. Dengan cepat sekali William berlari kembali ke Poan Kun. Sepanjang jalan ia berpikir-pikir, sekarang ternyata olehnya bahwa gadis itu sudah pergi berpisah dengan ibu dan ayahnya. Entah kemana perginya kekasihnya yang berata aneh dan keras itu. Ia harus menerima sampai dapat, harus dapat memwujudnya pulang dan mengampuninya. Dengan sabar dan peliti William menyelidiki sekeliling Poan Kun, bertanya-tanya tentang diri Sioklan. Gadis ini terkenal di daerah itu maka akhirnya usahanya berhasil ada seorang anak kecil yang melihat gadis itu berlari cepat keluar dari Poan Kun menuju ke barat. Berdasarkan petunjuk inilah William mulai dengan perjalanannya mencari jejak Sioklan. Berbulan-bulan ia melakukan perjalanan, menurutkan petunjuk setiap kabar mengenai diri Sioklan yang makin tidak jelas lagi jejaknya. Namun William tak pernah berputus asa mencari dengan penuh harapan. Beberapa bulan kemudian, ia tiba di tepi sungai Wukyang ia itu sungai yang memuntahkan airnya di sungai besar yang Cekyang. Jejak Sioklan, atau kabar yang ia dengar dari orang-orang tentang gadis itu, lenyap sebulan yang lalu ditelaga Tung Ting sehingga ia merana terus ke barat sampai di tepi sungai Wukyang itu, dalam sebuah hutan yang liar dan sudah sepekan lebih ia tidak bertemu dusun tak bertemu manusia. Agak gembira juga, hatinya ketika ia melihat beberapa orang nelayan sedang menangkap ikan dengan jala dari perahu-perahu mereka. Pada saat William hendak mendekati mereka, tiba-tiba ia mendengar suara banyak orang di sebelah kanan dan kagetlah ia ketika ia mengenal orang, orang yang sedang berduyun-duyun memasuki perahu besar di tepi sungai itu. Mereka adalah orang-orang Kang Ou dan di antara mereka ia melihat beberapa orang panglima yang dulu bersama Bu Ceng Tokong dan Kun Hang pernah mengeroyok dia dan orang-orang gagah di kuil Siau Lin Si. Dari gerak-gerik mereka ketika melompat ke perahu, dari senjata-senjata yang mereka bawa, tahu lah ia bahwa mereka adalah orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi. Semua ada tujuh orang yang beramai naik perahu itu menyeberang sungai. Setelah mereka itu menyeberang, baru William muncul. Ia melilat dua orang nelayan yang tadinya mencari ikan kini bercakap-cakap sambil menuding ke arah seberang sungai, agaknya mempercakapkan orang-orang yang menyeberangi sungai tadi. Melihat munculnya seorang pemuda, mereka segera menghentikan percakapan. Jiwi Toa Koko Liat tadi banyak orang menyeberang. Ada keramaian apakah di sana tanya Willy Long yang berlagak seorang pelancong, dan yang hasaikan tontonan. Akan tetapi dua orang nelayan itu malah memperlihatkan muka heran mendengar pertanyaan ini. Memang di tempat ini tak pernah didatangi pelancong, tentu saja mereka merasa heran melihat seorang pelancong berjalan kaki muncul di hutan tepi sungai itu. Masih mending kalau pelancong ini datangnya berperahu. Setahu kami tidak ada keramaian apa-apa kecuali pesta perkawinan di rumah Ciloya. Mungkin sekalil Tuhan Cua tadi adalah tamu-tamu yang hendak mengunjungi pernikahan Ciloya jawab seorang di antara mereka. Willy Long memang tadinya tertarik melihat orang-orang Kengowo itu. Di tempat seperti ini di selatan pula muncul orang-orang yang membantu bala tentara Mongol, benar-benar amat mencurigakan dan aneh. Hal ini harus ia selidiki, pikirnya. Akan tetapi ia berpura-pura tidak begitu mengacuhkan orang-orang tadi dan sebaliknya kelihatan tertarik mendengar pesta perkawinan. Ada pesta, tentu ramai. Siapakah Ciloya itu dan di mana ia tinggal dua orang nelayan itu saling pandang? Terheran-heran mendengar ada orang belum mengenal Ciloya. Padahal semua orang yang tinggal di sepanjang lembah sungai, tahu belaka siapa itu Ciloya. Aku datang dari jauh, sengaja melancong mencari pemandangan bagus, tentu saja tidak mengenal Ciloya, kata pula Willy Long melihat keheranan mereka dua orang nelayan itu mengangguk-angguk dan kini malah dengan penuh kegairahan mereka menceritakan siapa adanya Ciloya itu. Tanah yang cuan injak ini milik Ciloya juga tanah di seberang sana dan di sepanjang lembah sungai ini sampai berpuluh li jauhnya, nelayan itu memberi penjelasan dan kemudian ia menuturkan bahwa Ciloya adalah seorang hartawan besar yang boleh dibilang meraja daerah itu, pengaruh kekayaannya sampai meliputi beberapa buah desa di sektar situ. Juga selain kaya raya, Ciloya amat dermawan dan tak seorang pun penduduk di sepanjang sungai Wupiang yang tidak mengenalnya dan mentaatinya. Ia disegani dan ditakuti bukan saja karena hartanya dan dermawannya akan tetapi juga karena kepandayan ilmu silatnya yang tinggi. Di daerah itu Ciloya malah mendapat sebutan Wupiang Siawong, Raja Muda Sungai Wupiang. Wiliong mengangguk-angguk dan taulah sekarang ia mengapa ia melihat orang-orang Kang Ou di situ. Tentu untuk mengunjungi orang si Chiang ternyata juga seorang berkepandayan tinggi itu. Akan tetapi mengapa panglima-panglima dari utara? Apakah Ciloya hendak mengawinkan anaknya? Tanyanya karena orang yang dipanggil Loya, cuan tua, tentulah sudah tua dan kalau merayakan perkawinan tentu perkawinan anaknya atau cucunya. Dua orang nelayan itu menggeleng kepala. Bukan, untuk merayakan pernikahan Ciloya sendiri dengan seorang gadis perkasa yang cantik jelita. Ah, apakah Ciloya itu masih muda sudah putih rambutnya, bagaimana dibilang muda? Sedikitnya ada 50 tahun, ah ah, begitu? Baru sekarang beristri nelayan-nelayan itu kelihatan tidak senang. Baiknya pertanyaan-pertanyaan cuan ini ditujukan kepada kami, kalau kepada orang lain mungkin cuan akan mendapat banyak susah. Segala yang dilakukan Ciloya adalah baik. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu apa salahnya kauin lagi? Kami sedang hendak mencari ikan segemuk-gemuknya untuk disumbangkan, kalau cuan mengajak kami bicara saja mana kami bisa dapat ikan gemuk dengan sikap uring-uringan karena menganggap buhili yang terlampau cerewet, dua orang nelayan itu lalu menengahkan perahunya dan mulai menjala ikan lagi. Hih, tunggu jiwit wako aku pun hendak menyeberang. Tolong seberangkan aku teriak willyong. Akan tetapi dua orang nelayan itu menggeleng kepala. Tidak ada waktu lagi, kata mereka dan selanjutnya tidak perdulikan willyong lagi. Tentu saja untuk menyeberangi sungai sebesar wuk yang bukanlah merupakan hal sulit bagi seorang pemuda sakti seperti willyong. Ia segera mencari beberapa batang pohon bambu dan sebentar kemudian ia sudah kelihatan menyeberangi sungai itu hanya dengan pertolongan beberapa batang bambu. Kedua kakinya menginjak bambu-bambu itu dan dengan sebatang gala bambu ia mendayung dan perahu istimewa ini meluncur menyeberangi sungai. Dua orang nelayan yang melihat hal ini menjadi bengong dan barulah mereka tahu bahwa orang muda itu ternyata adalah orang pandai yang dapat dijajarkan dengan orang-orang aneh yang seringkali datang mengunjungi Ciloya. Mereka menjadi menyesal atas sikap mereka tadi, juga agak takut. Siapa tahu kalau-kalau pemuda itu sahabat Ciloya dan Kelak akan mengadu. Akan tetapi willyong tidak perdulikan mereka. Setelah tiba di seberang ia lalu melompat ke darat dan melanjutkan perjalanan. Tidak seperti di sebelah timur sungai, ternyata di sebelah baratnya terdapat lorong yang bersih dan willyong lalu mengambil jalan melalui lorong ini. Dari jejak-jejak sepatu yang kelihatan di atas tanah yang agak membasah taulah ia bahwa rombongan orang tadi juga lewat melalui lorong ini. Ia ingin mengetahui siapakah sebetulnya Ciloya yang berpengaruh itu dan apapun hubungannya dengan para kaki tangan Mongol. Pemandangan di kanan-kiri jalan juga berbeda dengan di sebelah timur sungai. Kalau di sebelah timur penuh hutan melulu, di bagian ini nampak subur dengan sawah ladang yang kehijauan. Makin ke barat makin banyak sawah ladang dan mulailah willyong melihat petani-petani menggarap sawah. Dari keadaan tubuh mereka yang sedar dan pakaian mereka yang lumayan willyong mulai percaya akan cerita nelayan-nelayan tadi bahwa Ciloya yang kaya raya memang baik sikapnya terhadap buruh-buruhnya. Terima kasih telah menonton!